Halo bos, apa kabar kalian? Apa hari ini sudah bahagia tak kok? Tentera udara diraja Malaysia CUDM bakal mengoperasikan 7 aset baru seawal tahun 2024 Yang takal meningkatkan lagi kemampuannya dalam memelihara kedaulatan negara daripada segala anasir Tentu berita ini pastinya sanggup membuat dunia khususnya tetangga dekat Malaysia ketargetir dibuatnya Bagi yang penasaran apa saja aset-aset TUDM yang dimaksud, simak video ini bos Panglima TUDM Jenderal Datuk Serimoh Asgar Khan Gori Manhan selepas menyatakan perintah ulung berkaca Antara aset yang bakal dioperasikan oleh TUDM bermula pada tahun 2024 itu termasuk Pesawat-pesawat fighter lead in trainer atau light combat aircraft atau FLIT LCA Bos Tipotik sebagai berkata oleh agensi berita nasional bernama baru-baru ini Beliau juga berkata perolehan dua aset penting yaitu drone militer alias Wasmel Dan pesawat peroda maritim MPA juga dijangka berlaku pada tahun 2024 dan 2025 Perolehan kedua-dua aset ini amat penting terutamanya dalam memantau sebarang pencerobohan anasir asing Di perairan negara terutamanya di Laut China Selatan Seperti yang kita tahu sering disenggol bacok oleh China Bos Defense Soekrit Asia sebelum ini pernah melaporkan bahwa Sekuadron Wasmel milik TUDM itu akan ditempatkan di pangkalan udara labuhan Yang berkemungkinan menandakan bahwa medan operasi utamanya adalah di Laut China Selatan atau di LCS Bagi pesawat tanpa pemandu was Ia kini di peringkat penilaian fisikal yang telah disenarai Pendek oleh lembaga perolehan Kementerian Pertahanan Dan proses ini masih berjalan dengan aman Sulaiman Bos Perolehan MPA pula masih di peringkat Kementerian Keuangan Dan ada beberapa calon syarikat pesawat yang telah disenarai Untuk tindakan selanjutnya Moh Asgar Khan mengambil alih tampuk pemerintahan TUDM Daripada Jenderal Tantri Abbal Abdul Samad baru-baru ini Sementara itu Panglima TUDM juga berkata bahwa TUDM akan menerima Tiga buah sistem radar pertahanan udara jarak jauh atau LORET Long Rank Air Defense Radar System Dan satu sistem radar pertahanan udara pada 2024 Melalui jalinan kerjasama pertahanan antara negara Bos Beliau mungkin merujuk kepada pengumuman Jabatan Pertahanan Amerika Serikat Bahwa ia telah memberikan kontrak bernilai Tak tanggung-tanggung Bos hingga Rp103.000.000 Kepada syarikat Lockheed Margin Untuk membekalkan sebuah radar pertahanan udara Yang bukan kaleng-kaleng jarak jauh kepada Malaysia Kerajaan Amerika Serikat memberikan radar itu di bawah program Building Capacity Partner Dan radar pertahanan udara jarak jauh terbabit Ialah daripada jenis ANTPS-77 Yang dibangunkan oleh firma pertahanan negara itu Yaitu Lockheed Martin Bos Untuk membekalkan radar jauh untuk kerajaan Malaysia itu dibiayai Menerusi peruntukan fiskal 2021 Building Partner Capacity Funds Oleh kerajaan Amerika Serikat Bos Mengerikannya lagi jangkauan deteksi bagi radar ANTPS-77 ini Adalah sekitar hingga 470 km Atau 250 Batu Nautica Dan ia adalah sebuah radar bergerak atau mobil radar Yang mampu diatur gerak ke kawasan-kawasan lain Dengan menggunakan pesawat C-130 Hercules Atau kereta api Bos Menurut panglima TODM itu lagi Perolehan aset lain Membabitkan sistem pertahanan udara jarak sederhana Atau disingkat merat Medium Rank Air Defense System Dan penggantian pesawat helikopter Utility dengan proses perolehan Dijangka berlaku seawal 2023 Terdahulu dalam ucapan perintah ulung PTU ke-20 Moh Asyarhan Mengumumkan 6 tonggak bagi mendepani cabaran masa hadapan Serta memastikan legasi kegemilangan TODM senantiasa terpelihara Keenam tonggak yang dimaksud ialah Pemantapan keupayaan dan kesiagaan TODM Keunggulan struktur dan kecemerlangan organisasi Pemerkasaan dan pengupayaan warga udara Mengoptimumkan pengurusan sumber Dan meningkatkan budaya inovasi Peningkatan keupayaan TODM Melalui kolaborasi bersama industri pertahanan tempatan Dan kebajikan sosial Serta kelestarian warga pasukan Bagaimana menurut anda Sobat Kumandu Semoga kedepan ATM selalu jaya Selamanya bos Salam Kumandu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!